I try to tell you what I heard from you And then you call me a liar Hi guys, welcome back to another channel Finally bertemu bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang Streamer Twitch Wanita Yang mendapatkan pelakuan kasar oleh suaminya sendiri Ini kasian banget karena sepanjang dia live streaming Dia sambil nangis-nangis Karena suaminya ini kayak ngancem-ngancem banget itu loh guys Nah, ini tuh parah banget Dan beritanya heboh banget di Amerika sana Mungkin kalian gak tau, aku akan membahas disini So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya dia Jangan lupa tolong like, komen, subscribe, nyalain lonceng dan klik pasinya Agar kalian gak terlihat sepali aku update baru Dan tanpa kelama lagi, langsung aja kita ke videonya Jadi, nama streamer ini adalah Catherine Amoran Siragus Nah, dia ini merupakan salah satu dari 50 streamer Yang memiliki banyak banget subscriber Dan juga wanita yang paling banyak ditonton di platform Twitch itu sendiri Dia dikenal karena streamingnya yang sangat panjang Dan dia ini bisa live streaming selama 12 jam sehari Wah, buset bayangin tuh 12 jam dia di depan komputer tuh gimana ya Dan dia ini menghasilkan uang dari media sosialnya Dan juga OnlyFans Wow, nakal juga nih si mbaknya Lalu guys, pada tanggal 16 Oktober Si Amoran ini memberitahu kepada para viewersnya Pas dia live streaming Bahwa dia berada dalam hubungan yang kasar dengan suaminya Kayak toxic relationship gitu loh Tapi guys, viewersnya tuh gak tau kalau dia tuh udah bersuami Sementara selama ini, dia ngakunya masih lajang Masih single Nah, suaminya itu memaksanya untuk streaming Terus kayak memaksanya untuk menolak pernikahan mereka Dan mengancam akan membunuh anjing-anjingnya Wow, parah banget nih suaminya ya Dia juga menunjukkan kepada viewersnya Kayak pesan teks yang memanggilnya kayak sialan, bodoh Atau mengancam akan membuang barang bawaannya di hotel Terus kudu dikasih duit tuh suaminya Dan akan menghapus akun sosial medianya Jadi suaminya ngancamnya tuh udah parah banget Kayak gila-gila duit, Shai Kenapa kamu bilang kamu akan membunuh anjing-anjing? Leave the house Okay, I can leave the house You know what, actually I shouldn't leave the house Because my dogs are here We'll take the dogs and leave You're asking the question I'm telling you And you're asking my fucking, like telling you Literally, literally What are you saying? You just told me you were going to kill dogs So I didn't do a 24 hour stream Nope, did not say that Now you're just fucking being a liar I'm not just I said I'm going to tell you what I said In terms of the earlier You're saying you did not say that I'm trying to tell you what I heard from you And then you called me a liar Sumpah parah banget ya Itu suaminya ngancam akan membunuh anjing-anjingnya Padahal itu anjing yang udah dibesarkan si Amoran sama suaminya Tapi kok bisa-bisanya gitu Dan dari nadanya suaminya tuh kayak udah kasar banget Dan teriak-teriak Padahal si mbaknya tuh kayak santai aja Nah aku gak tau pemicunya apa Dan selama ini tuh kayak suaminya numpang Yang menghasilkan duit kan ya si Amoran ini Kayak dipaksa untuk live streaming selama beberapa jam sehari gitu Karena sebenernya kan kasian Ini nih yang harus tinggal dihindari nih guys Cowok-cowok mau kondo Cuman modal tampang doang Tapi duit gak ada Jangan sampe kalian pacaran sama orang seperti itu ya Apalagi menikah ya Jangan sampe ya Apa yang kau even ngomongin about? Kau menemukan anjing-anjingnya dari mana-mana Tentu Apa? Ketika kau mengembangkan? Apa yang kau mengembangkan? Lihat? Ketika kau mengembangkan kutu sekarang Kenapa? Aku tanya Aku gak ngomongin apa yang kau katakan Ketika kau tahu Itu kutu Kutu adalah Ya itulah tipikal suami yang abusive Yang suka kayak menekan istrinya gitu kan Parah banget Dan kalau misalkan kalian pikir Ini kayaknya settingan deh Cuma menaikkan popularitas Popularitas dia Atau untuk views gitu Kayaknya enggak sih guys Soalnya ini tuh kayak Yang merugikan dia sendiri Kalau misalkan itu settingan Bayangin dong Dia kayak udah streamer yang besar Udah terkenal Banyak penontonnya Banyak masanya Terus dia kayak Menyetting hal-hal yang Seperti ini Kayak kerasan Suaminya kasar Itu kan Akan merugikan dirinya sendiri kan Bayangin Itu brand-brand besar Yang udah bekerja sama dia Pasti akan kayak Putus kontrak Dan duitnya akan hilang semua Jadi gak ada alasan dia untuk Kayak merekarka adegan ini Dan menyetting semua ini Jadi aku rasa Itu bener kejadian guys Living the fancy prison And then he was Changed for a bit And then the hots have met I arose And he was like Oh this is an opportunity And then he turned into an asshole again When I agreed to Commit to the grind Because it was a good Financial opportunity for us I've been wanting to tell people that Let's just stream together Just tell them We're fucking married Because it's like Our relationship would be better We just stream them And it's fighting all the time But no Mr. I don't want to Don't stay there Because I'm gonna run the business model It's not time yet But no Fuck yourself Don't want it I'm not gonna fuck you anymore You don't want You want me to tell them I'm single It's about to be true Piece of Tapi selama ini Mbaknya ini ngaku jomblo Tapi kenapa ya Oh ya mungkin Supaya fansnya tuh gak ilang Kalau misalkan si Mbaknya ini Ngaku dia udah punya pacar Pasti fansnya ilang Gak ada yang bakal Donasi ke dia gitu Makanya dia bilang jomblo Nah sekarang baru Kaget nih semua netizen Kalau dia ternyata udah menikah Gini guys Kalau misalkan di awal Dia bilang udah bersuami Pasti gak ada satupun orang Yang berdonasi Apalagi kan dia masih merintis ya Di only fans Bayangin ketika Orang menyumbang lo Kayak misalkan 10 dolar Atau beberapa dolar gitu Dan tau kalau misalkan Yang lo sumbang ini Yang lo tonton Ini tuh punya pacar Punya suami Pasti kayak Kitanya juga malas Pasti kan kita sebagai penonton Kan berhalusinasi Kayak Ih gue sawer Banyak Siapa tau dia suka balik sama gue Dan mau Berkencan sama gue Kan berharapnya Cowok-cowok begitu kan Nah makanya Si mbaknya ini bilang jomblo Supaya banyak cowok-cowok Diluar sana yang Mau menyumbangkan Uangnya ke mereka gitu I work harder than you It's like And if you don't agree Then I'm gonna burn it all in court I'm gonna put it all in fucking crypto Bluuuuh Just Always threats Always threats All the fucking accounts Like two factors under his number And all the He has all like The login information of things You know It's like It keeps you there With the fear And the threats You fear that you're gonna do something to your animals And then he's nice again And it says that everything's gonna be okay Tapi parah banget ya guys Yang udah ketipu sama si mbaknya ini Nah kalo si mbaknya ini misalkan udah youtuber yang besar banget Kayaknya gak Gak terlalu Peduli gitu Pasti udah ada penonton yang setia Tapi kalo misalkan baru merintis Ya harus seperti itu gitu Supaya gak Gak pada kabur ke penontonnya Karena kan penontonnya juga Masih berdatangan gitu kan Masih mengumpulkan yang setia gitu kan Ya emang gitu Harus yang seksi-seksi Supaya banyak Pria yang berdatangan Ya ampun gak boleh gitu guys Jangan sampe Fuck do you understand Like what plan you're talking about It's like fuck this I'm calling you So I disappeared from stream Take a call It's like I can't I can't talk right now We're getting wifi I don't care You get the call now Last chance About to dump your luggage You know from my hotel room But throwing your stupid merch off the balcony Proceeding to ditch your stuff You don't need the makeup Or the live view Like the stream backpack Or the clothes Huh Deleting social media in one minute Buang options that expire Blasting the cash About to shut down Bank account Your bank account too Lag is terrible Stream is garbage About to delete twitter in 30 seconds If you don't call me Phone's literally off Right I'm just like Literally died Gonna Tuh kan suaminya tuh Kayak nyepam terus di chat Kayak diancem-ancem Kayak hewan peliharaannya Akan dibunuh Barangnya akan dibuang Terus akunnya akan di Apus Terus bank accountnya Akan di hack Pokoknya ini cowok tuh Minta duit nih Karena udah diceraiin Sama si Amoran Tapi Ya semoga sih Gak diapa-apain ya guys Semoga selama ini sih Fisiknya belum diserang sih Cuman kayak Dispam kata-kata aja Semoga banyak Dalam keadaan baik-baik aja ya guys Oke guys Sekian segitu aja Pembahasan kita hari ini Tentang streamer Si Amoran Itu yang Ternyata mendapatkan Perlakuan yang Abusif 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 banget Dari suaminya Libet banget ya Sosok Inggris lagi gue ngomongnya Dan Kalau kalian pernah gak Mengalami toxic relationship Punya pacar yang Ternyata jahat Coba komentar di bawah Dan kalau kalian ada ide Buat konten aku berikutnya Kalian bisa ide di bawah Karena aku butuh ide kalian And thank you so much for watching And I'll see you in the next video Bye-bye